Sampai jumpa di video selanjutnya Kini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema persatuan dan persekutuan Dari bacaan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan 25 Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam sebuah tim olahraga Masing-masing anggota punya peran yang sangat penting Sehingga ketika salah seorang dari anggota tim itu tidak berkonsentrasi dengan baik Atau tidak bermain dengan baik Maka dampaknya mempengaruhi keseluruhan dari permainan tim olahraga itu Nah demikian juga dengan kita Kita itu sudah disatukan Dalam kesatu-kesatuan tubuh Kristus Masing-masing kita punya peran Dan setiap peran kita itu punya dampak dengan saudara-saudara kita yang lain Nah untuk kita disatukan itu kita telah melewati sebuah proses atau sebuah tahap yaitu baptisan Kalau Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga Ayat 21 menunjukkan disana bahwa dengan baptisan itu sebenarnya bukan untuk membersihkan jasmani kita Tetapi untuk memohonkan hati nurani yang baik Dan itu sama dengan yang dinasihatkan oleh penulis Ibrani Dalam pasal yang ke-10 ayat 22 itu Bahwa kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan kita disekutukan bersama Dalam tubuh Kristus itu dengan hati nurani yang baru Sudah diperbarui Makanya penulis surat Ibrani ini mengajak kita untuk kita saling memperhatikan Tentu saja bukan dengan niat yang jelek Bukan niat yang jahat Tetapi dengan hati yang penuh dengan kasih Karena hati kita sudah dimurnikan Kita diajak untuk saling memperhatikan Bukan sekedar kita bersatu Tetapi juga kita bersekutu Itu berbeda dengan kalau kita berkumpul bersama dengan teman-teman kita Dengan keluarga kita Katanya berkumpul Tetapi masing-masing asik dengan kawainya sendiri-sendiri Masing-masing asik dengan kesibukannya sendiri-sendiri Apakah itu bisa dikatakan sebuah persekutuan Tentu tidak Nah kita diajak untuk saling memperhatikan Untuk kita bisa mewujudkan persekutuan bersama Dan persekutuan itu mengajak kita untuk saling mendorong Dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik Mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita Untuk bisa membangkitkan potensi kehidupannya Dengan lebih baik lagi Demikian juga dalam kehidupan kita bersama Dengan saudara-saudara yang lain di jemaat Tuhan Kita punya peran Dan peran kita akan mempengaruhi Suasana kehidupan bergerja yang lebih baik Oleh karena itu mari Kita wujudkan peran kita untuk Menyatukan dan mempersekutukan di dalam kasih Amin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!